Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabarnya kalian semua pecinta sinetron cinta setelah cinta Dimanapun kalian berada berjumpa kembali dengan Mimin disini Yang akan membahas prediksi alur cerita sinetron cinta setelah cinta Untuk episode 1 April 2023 Nah sahabat seperti yang kita lihat disini Bahwasannya kini dede Starla Dan juga abang Arya Yang mana mereka berdua nampaknya akan menggagalkan rencana perceraian mereka Bahkan terlihat disini Yuda kembaran Arya Akan memberitahu kepada semua keluarga Starla Bahwa dirinya lah yang nampaknya dalam kejadian ini Yang sudah membuat hubungan rumah tangga Antara Arya dan juga Starla di ujung tanduk Dikarenakan dirinya disuruh oleh Ben Kusnadi untuk menghancurkan keluarga Arya dan juga Starla Nah sahabat semakin penasaran dengan informasi yang akan Mimin bahas kali ini Yuk simak videonya sampai habis ya agar tidak ada kesalahpahaman diantara kita Halo sahabat Nah melalui adegan kali ini nampaknya lebih seru saja ya Pasalnya ketika dede Starla yang tengah melangsungkan sesi persidangan ketiga atau terakhir dirinya dan juga abang Arya Tiba-tiba saja Starla yang pusing dan terjatuh pingsan di ruangan tersebut Sontak saja di sidup Pak Pondi dan Bu Mayang yang sangat terkejut melihat Starla dan langsung membawa Starla ke rumah sakit Dan nampaknya disini dokter mengatakan kepada keluarga Starla bahwa Starla ini tengah mengandu Dan nampaknya ini adalah efek yang membuat Starla pingsan ya sahabat dan Starla tidak boleh kelelahan Dan nampaknya disini Starla yang sangat terkejut ketika mendengar perkataan suster yang mengatakan bahwa dirinya dan janinya baik-baik saja Dan nampaknya disini dede Starla yang sangat terkejut bagaimana mungkin dirinya yang tengah mengandung Akan tetapi nampaknya disini Starla terus berpikir positif ya sahabat Bahwasannya hal ini terjadi dikarenakan keinginannya yang tidak ingin bercerai dengan Arya Dan nampaknya ia dianugrahi anak ya dari Arya Dan keturunan Arya Nah tiba-tiba saja melalui adegan selanjutnya kita di Terkejutkan oleh kedatangan Yuda Kembaran Arya yang tiba di rumah sakit Nampaknya Yuda ini ingin menghampiri ibunya yakni bidan yang mana membantuk kelahiran Bunda Mayang pasca dulu Nampaknya disini Yuda yang sangat terkejut melihat ibunya dan Bunda Mayang yang satu rumah sakit yang sama Nah tentunya disini Bunda Mayang sangat terkejut ketika mendanyakan kepada Arya bahwa Starla yang tengah hamil Dan nampaknya disini reaksi yang ditunjukkan oleh Arya bukannya malah bahagia akan tetapi malah kabur Setelah saja disini disitu Pak Pondi yang sangat keheranan melihat tingkah laku yang ditunjukkan oleh Arya Mengapa dirinya malah kabur ketika mengetahui bahwa Starla ini tengah mengandung anaknya Nah sahabat terlihat disini juga bahwasannya Ayupor dan Ayumni yang terus-terusan mencari masalah Tak hanya itu saja Mimi disini tidak ingin terlibat beri hal masalah dengan Ayumni Dikarenakan terlihat Niko yang terus saja mendekati Mimi Meskipun Ayumni yang sudah mencegah hal tersebut akan tetapi Niko tetap saja untuk mendekatinya Mengingat kejadian 20 tahun lalu membuat Bunda Mayang teringat Akan perkataan dari Starla bahwa Arya memiliki kembaran yakni yang bernama Yuda Sontak saja Bunda Mayang mengingat kejadian 20 tahun lamanya ya sahabat ketika ia melahirkan dan dibantu oleh seorang bidan Tetapi ketika bidan itu mengatakan bahwa Bunda Mayang ini akan melahirkan satu anak laki-laki lagi Bunda Mayang malah tak sadarkan diri Nah, setidak perceraian antara Starla dan juga Arya Akankah mungkin Starla resmi bercerai dengan abang Arya Ataukah mungkin setelah mengetahui bahwa Starla kini tengah mengandung anak Arya Perceraian mereka berdua akan batal Dan keduanya ini akan memutuskan untuk menjalin hubungan bersama-sama Dan juga memulai kehidupan yang baru ya sahabat Nah, menurut kalian gimana nih tentang informasi yang kali ini Mimin bahas Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya Nah, sahabat bagaimana di kelanjutan episode selanjutnya? Sepertinya semakin seru saja untuk kita saksikan ya Pasalnya disini Yuda yang mengetahui bahwa Kini Starla dan juga Arya yang akan melangsungkan perceraian mereka Nampaknya disini Yuda akan terus terang ya kepada Starla Serta keluarganya bahwa dirinya lah yang membuat kesalahpahaman diantara keluarga Arya dan juga Starla Yang membuat mereka hendak terpisah Dan nampaknya disini Starla akan menerima semua pernyataan dari Yuda dan akan memaafkan Arya Nah, sahabat semakin penasaran dengan informasi yang akan Mimin bahas selanjutnya? Yus Maka dari itu jangan lupa saksikan Sinetron Cinta Setelah Cinta Setiap Harinya pada pukul 19.40 waktu Indonesia Barat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!